Halo, selamat datang di Terjemahin Yub. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 8, halaman 73. Dan di sini berisikan tugas, membuat, ya, ini kita lihat ini tugasnya, kita akan bekerja dalam kelompok, kita akan membuat tiga kartu ucapan, yang berbeda untuk tiga keperluan atau tiga kejadian. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mempelajari secara sesama contoh ucapan selamat, yang di atas, yang di sini, ada 11 ya. Ada 11, kita pilih tiga di antara 11 itu. Kedua, kita akan menentukan jenis kartu ucapan mana yang akan kita buat, yang akan kita, ya, yang akan kita buat ya. Ketiga, kita akan membuat draft pertama dari kartu ucapan tersebut. Kemudian, kita akan merevisi draft tersebut untuk memperoleh, menghasilkan kartu ucapan yang final, yang sudah selesai. Kita juga akan memperindahnya. Terakhir, kita akan meletakkan kartu ucapan tersebut di majalah dinding sekolah, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang didatang. Nah, ini kita akan menggunakan diksionari kamus, kita akan mengucapkan kata, dan menggunakan tanda baca secara benar. Ketika kita nulis, kita akan mengucapkan kelibatnya secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, silakan tanya ke guru. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, sebelum kita mulai, subscribe dulu channel-nya, dan like videonya, ya. Nah, kita lanjut. Cara membuatnya, pertama dibuat ini dulu, ya. Bagian ini, seperti sudah saya buat, tabelnya, nah, seperti ini. Nah, apakah ada happiness? Ini pasti ada, ya. Ini pasti. Nah, kita tetapkan dulu tujuan. Kita akan membuat, saya berikan satu contoh dulu, ya. Contoh saja cukup, nanti kamu copy, cara pembuatannya. Kita contohkan, ucapan selamat ulang tahun kepada teman. Ya, ulang tahun kepada teman. Nah, siapa yang akan ekspresinya bagaimana? Nah, caranya adalah, cari di Google. Ucapan ulang tahun untuk teman. Ucapan ulang tahun untuk teman. Nah, Nah, seperti ini. Nah, dalam, jangan lupa, dalam bahasa Inggris. Nah, Nah, nanti usul hasilnya, nah, ini dia. 30 ucapan selamat ulang tahun untuk sahabat. Nah, ini. Nah, kita lihat. Nah, kita bisa kopikan ini. Ini juga ada terjemahnya langsung, ya. Jadi, tidak perlu diterjemahkan lagi. Kamu pilih mana yang bagus, terserah. Nah, lantas, nah, copy. Lantas, kita pastikan di sini. Nah, setelah itu, ini tidak, nah, biar saja seperti ini. Kamu perbaiki nanti, ya. Nah, adakah, ada harapan, ya. Nah, kita usahakan, ada. Kita cari di sini. Ada, tidak, kata-kata yang mengatakan wish. Nah, ini dia. Nah, ini, ini bisa di copy, ya. ini copy, dan di copy, dipastikan di sini, ya. Ini priornya, harapannya. Nah, ini, oh ya, ini salahnya, ini bukan di sini, ini di special quotes, ya. Ini adalah happiness, happy birthday. Nah, happy birthday, ucapannya, ya. Kita, perbaiki dulu, formatnya. Nah, terus, seperti itu, saja, ya. Mudah-mudahan, jelas, ini, 24. Nah, itu dia. Nah, ini, happy birthday, ya. ritual. Ritualnya, merangkel ini, tidak ada, ya. Ini, yes. Kegiatan, yang dilakukan, berulang-ulang, tidak ada. No, enderman. Nah, tentu, iya. Yes, kita buat, ya. Karena, apa, endermennya? my dear friend, ya. Nah, lantas, receiver, mungkin, kita contohkan, seperti ini, ya. Kita contohkan, seperti, yang di atas. Nah, kita anggap, seperti ini, ya. Nah, jadi, enderman ini, my dear, ini pengirim, Adnan, misalnya, ya. Adnan, receiver, misalnya, Bayu, ya. Ini, my dear friend, Bayu. Nah, my dear friend, ini, diletak, ini, ya. Diletakkan di atas ini, ya. Diletakkan di atas ini, bagian atas, nanti. Receiver-nya, udah, sender-nya di bawah, ya. Special quotes-nya, di bawah, enderman. Ini, ya. Special quotes, ya. Yang, prayer, di bawah, special quotes. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana, apa namanya, mendekorasikannya, karena kita ada tugas juga, yaitu, mana dia? kita harus memperindahnya. Kita harus memperindahnya. Nah, caranya adalah dengan, ini kan ada kartu ucapan ulang tahun. Kita, mencari ide, mencari ide, bagaimana gambar, atau dekorasi yang bagus, untuk sebuah, kalimat ulang tahun. Nah, kita klik gambarnya. Nah, dari sini, kalian bisa memperoleh, ide-ide, ya, gambarnya, bisa pakai ini, atau pakai ini, yang murah, digunakan. Jadi, di sini, sendernya, ya. Oh, sorry. Aduh. Nah, jadi, nah, ini dia. Maaf, agak bermasalah dikit. Nah, di sini, kita perkecil, ini ya. ini kita buat, ya, ya, ucapannya, seperti itu. Nah, yang penting, eh, tata letaknya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, di atas, ya, di atas, bagian atas, itu, eh, penerima, ya, enderman ini, bagian atas, yang kedua, receiver bagian bawah, ya, yang terpenting itu, ya, jadi, bisa di sini, latakan, my dear, friends, by you. Nah, terus, ucapannya, ucapannya, sampai, sampai, bawah. Nah, sampai di situ dulu, untuk jawaban, atau tugas, kali ini, di halaman, berapa ini, halaman, 73, buku kelas 8, bahasa Inggris, SMP. Bagi kalian, like, videonya, dan subscribe, channel-nya. Sampai jumpa. selamat menikmati,